Kira-kira sekarang, kalau anak itu sampai besar, menjadi apa? Apa dampak buruknya? Anton, coba. Mungkin menjadi orang yang ragu dengan segala sesuatu dalam hidupnya. Betul. Lagi-lagi. Apa lagi? Yang lain juga boleh. Terima kasih, Ton. Kalau dari cara matanya seperti itu, itu bisa dipastikan, besarnya nanti dia jadi people pleaser. People pleaser itu maksudnya dia berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kalau orang sudah berusaha menyenangkan orang lain, itu kelihatan dari caranya yang dia lihat. Kayak dia takut bertindak. Kalau dia besar jadi orang yang berusaha menyenangkan orang lain, itu pasti ngerasa dirinya tidak berharga. Karena dia butuh konfirmasi dari orang lain dulu. seakan-akan nih yang gue lakukan berharga. Anda bisa lihat ya. Satu akar bisa muncul banyak problem. Jadi harus pintar kita melihat itu semua ya. Siapa yang punya problem sama seperti ini? Ya, saya juga ya. Tes, tes, besom. Tes, cek, cek. Oke, sudah ya. Nah, sekarang ini PR hari ini. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, kak. Ini saya mewajibkan setiap orang bikin ya. Bikinnya sedetail mungkin. Kenapa dari tadi saya membahas sangat detail ya. Jangan cuma melihat hal yang di permukaan. Oh, orang ini nggak percaya diri. Nggak percaya diri karena ada sesuatu. Nah, yang saya mau tahu adalah sesuatunya itu apa. Makanya tadi ada video, dua bayi ya. Bayi yang pertama, dia kayak tulus ya. Anak itu tulus. Tidak takut-takut ya. Ini gambaran yang Tuhan bilang ya. Kalau mau datang itu datanglah sebagai anak kecil. Nggak punya pikiran macam-macam. Wah, ini orang baik, jangan-jangan begini. Ini orang begini, jangan-jangan begini. Tapi anak yang kedua punya pikiran seperti itu. Tadi besom masih sempat lihat videonya nggak ya? Nggak, kak. Oh, nggak ya? Oke. Nanti bisa dilihat ya videonya ya. Perbedaan anak yang pertama dengan anak yang kedua itu mencolok sekali. Anak yang kedua itu ketakutan. Kayak tidak merasa aman. Nah, kalau sudah kayak begitu, bisa muncul tidak percaya diri. Berusaha menyenangkan orang lain ya. Gambar dirinya rusak. Nah, ini kalau dibiarkan terus akan menjajah dia. Kalau tidak diselesaikan. Nah, biasanya kenapa kita tidak menyelesaikan? Karena kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah benteng penjajah. Kubu-kubu yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Nah, ini tugas yang akan kita bikin ya. Teman-teman, ini adalah benteng penjajah saya. Teman-teman bisa gambar ya. Teman-teman bisa gambar dan setiap kata-katanya Anda bisa gambar. Ini tapi saya. Ingat ya, kalau kita makin jujur dengan diri kita sendiri, Anda itu cepat sekali pulih. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Saya punya dosa, Anda punya dosa. Ketika saya minta Anda kerjakan tugas ya. Waduh, nanti kan saya bongkar semua aib saya. Teman-teman, saya mau bilang ya. Bukan mau sombong nih ya. Mungkin dosa saya lebih besar dari Anda semua. Artinya apa? Tidak ada yang perlu Anda ragukan. Tidak perlu yang Anda minderkan. Sebagai pengajar ya, saya bisa mengucap syukur pernah mengalami banyak penyakit-penyakit ini ya. Benteng-benteng penjajah ini. Karena ini nantinya akan membantu orang-orang lain. Oke, yang pertama di atas itu, ini yang paling sentral ya. Akar yang paling besar dalam diri saya itu gambar diri rusak. Anda kalau lihat saya, tidak akan bisa kelihatan secara langsung ya. Tapi Anda, ini dulu ya. Kalau ngobrol lama sama saya, berhari-hari tinggal bersama saya, dan kalau Anda pintar ya, Anda bisa lihat gambar diri saya rusak. Dan saya tipikal orang yang melankolis, tertutup. Itu biasanya juga pintar pakai topeng. Makanya sulit untuk ngerti. Dan saya pintar untuk mengelabui. Biasanya kita juga kayak gitu kok. Kita pintar mengelabui. Kesedihan kita, ketakutan kita, kita kelabui dengan kemarahan. Jadi, manipulatif sekali kita. Tapi ternyata akarnya adalah gambar diri saya rusak. Nah, digali lebih dalam lagi. Kenapa gambar diri saya rusak? Karena tidak pernah ditanamkan oleh orang tua. Orang tua saya tidak pernah muji sedikitpun. Orang tua saya tidak pernah memberitahu saya betapa berharganya nilai saya. Nah, muncul yang berikutnya, lingkaran yang sebelah kanan, meragukan Tuhan. Ini akar ya, meragukan Tuhan. Saya jadi tidak mudah percaya oleh siapapun. Kenapa saya tidak mudah percaya oleh siapapun? Karena tadi gambar diri rusak ya. Nah, ini menyebabkan saya itu gampang takut. Saya gampang khawatir ya. Dan ini menyebabkan saya begitu mengandalkan diri saya sendiri. Saya percaya diri saya itu lebih daripada apapun. Saya percaya kepada pikiran saya. Saya percaya kepada perasaan saya lebih. Ini membuat saya makin nempel lagi. Saya makin nempel dengan perasaan saya. Seakan-akan perasaan saya adalah Tuhan saya. Ketika perasaan saya sedih, saya perintahkan seluruh diri saya, bahkan orang-orang di sekitar saya, harus menanggapi kesedihan saya. Wow. Kalau Anda lihat ya, akar ini penting, saudara. Dari meragukan Tuhan, muncul ya, tadi itu yang saya jelaskan, egois. Ini menyebabkan saya cinta sama diri saya sendiri. Nah, ini menyebabkan saya jadi oportunis. Suka memanfaatkan kesempatan. Semuanya untuk diri saya. Nah, disinilah muncul retak kemarahan saya. Letak ketakutan saya. Jadi teman-teman yang mengisi PR-nya kemarin, banyak banget nih yang saya ini emosianku. Anda lihat ya, emosi itu ada di lingkaran ketiga, lingkaran yang bawah ya. Emosimu gampang marah, marah sama orang tua, marah sama siapapun. Itu ternyata di lingkaran ketiga. Bukan akar, teman-teman. Karena jauh di dalam sana, ada yang menguasai Anda. Kemudian, Nah, ini berikutnya lagi ya. Saya merasa kosong. Lingkaran sebelah kiri, empty. Kosong. Ini menyebabkan saya ini bucin ya. Ketika saya punya pacar, saya budak cinta. Ini menyebabkan saya jadi kecanduan. Kecanduan pornografi, kecanduan hobi ya. Hobi itu boleh, tapi kalau sudah kecanduan, mungkin kosong jiwamu ini. Sehingga hal-hal yang menyenangkan hatimu, itu Anda pasti jadi kecanduan. Karena sebenarnya kosong. Dan bisa dikatakan ya, kasih Tuhan juga kosong di sana. Dan ini yang menyebabkan jadi insecure. Oke? Nah, empat ini adalah benteng penjajah saya. Jadi kemanapun saya pergi, saya pergi pelayanan, saya pergi bekerja, saya pergi kemanapun, saya membawa benteng penjajah ini. Bahkan sampai saya mati. Kecuali ini didobrak. Katakan amin. Amin. PR-nya buat Anda adalah dikumpulkan, ya. Dikumpulkan hari Senin, ya. Senin depan. Saya berharap untuk para tamu juga, ya. Ingat sekali lagi, saya enggak, saya bukannya mau tahu benteng penjajah Anda. Aib Anda enggak. Sekali lagi saya katakan, ya. Belum tentu. Aib Anda itu lebih banyak dari saya. Karena aib saya banyak sekali. Dan ini bukan masalah kita mau malu mempermalukan. Tapi kita mau dibebaskan. ya. Jadi, Anda bikin lingkaran, ya. Taruh nama Anda di tengah. Kasih tanggalnya. Ya. Karena bisa dibikin setiap tahun, ya. Anda lihat nanti. Tahun ini dengan tahun depan pasti perubahannya banyak. Ini tadinya lingkaran saya ada lapan, saudara. Sudah jadi empat. Nah, sekarang, ya. Saya rasa mungkin, ya. Tinggal satu atau dua, ya. Dan itu lagi progres terus sekarang. Saya bisa dengan gampang mengerti. Wah, ini nih. ANT mulai muncul nih. Sorry, ya. Gue enggak ngikutin lo lagi, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku adalah makhluk yang udah merdeka. Menang, saudara. Oke, PR-nya kerjakan ini. Nah, ini kita belajar akar, ya. Ini kita bahas kasus. Akarnya gambar diri rusak, misalnya, ya. Maka belenggunya minder. Merasa tidak berharga. Tidak layak. Karena saya melihat diri saya ini tidak berharga. Jadi sering berpikir pesimis. Skeptikal. Wah, ini enggak mungkin dikerjakan. Aduh, tidak mungkin saya bisa. Kayak kemarin, ya. Wawancara kerja. Kalau orang gambar dirinya rusak, ya. Itu bisa jadi mempengaruhi segala aspek. Aduh, aku enggak akan bisa nih wawancara kerja. Nah, kalau orang enggak punya gambar diri, orang enggak punya nilai diri, dia akan haus pujian. Mengejar pujian. Berusaha menambah nilai diri. Menjadi manusia yang berusaha menyenangkan orang lain. People pleaser. Nah, seringkali pakai topeng. Tidak menjadi dirinya sendiri. Orang kayak gini akan capek, saudara. Capek. Muncul akar berikutnya kosong. Kosong. Nih, digambar di sebelahnya ya. Akan menutupi dengan nilai-nilai dunia. Hal yang sia-sia. Anda pernah tahu? Orang yang kerja mati-matian. Banting tulang. Sebenarnya ada sesuatu yang membuat dia bekerja keras, ya. Bisa jadi bukan cuma kebutuhan. Tapi dengan bekerja keras, kalau dia berhasil, seakan-akan nilai dirinya itu nambah. Ada beberapa dari Anda yang menulis, ya. Dalam PR Anda. Anda punya masalah ini, ya. Anda punya masalah nilai diri. Suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa, Kak. Laptopnya lagi, ini. Koneksinya kurang bagus, ya. Nah. Berikutnya, ya. Kita belajar. Kita belajar proses self-healing. Menyembuhkan diri sendiri, ya. Kalau Anda punya konselor, bagus, ya. Saya membuka diri untuk teman-teman yang mau ditolong. Anda bisa telpon saya. Janjian dulu, ya. Kita bisa telpon. Saya akan membantu, ya. Tapi prosesnya kurang lebih seperti ini, saudara. Yang pertama, menyadari. Emosi negatif apa yang sering muncul. Anda semua sudah pinter, ya. Menyadari. Aku ini kok gampang marah? Aku ini kok ngerasa diriku ini buruk, ya. Aku ini kok ngerasa wajahku jelek, ya. Aku ini ngerasa kok begini, begitu-begitu. Nah, itu Anda sudah di proses yang pertama ini. Menyadari. Bagus. Yang kedua, masuk di mengakui. Mengakui ini penting, saudara. Iya, ya. Ini sesuatu yang salah. Kenapa aku gampang marah? Ini sesuatu yang salah. Seperti Masmur 23, ya. Apa bunyinya? Ayo. Apa Masmur 23 bunyinya? Tuhan adalah gembalaku. Nah, maksudnya mengakui ini apa? Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia menyediakan hidangan di depan para lawanku. Gadamu dan tongkatmu. Itu yang melindungi aku, ya. Mengakui ini apa? Jadi Daud mengakui bahwa musuhnya itu banyak. Musuhnya itu membuat dia takut. Tapi di luar dari semua itu, dia tahu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia di depan musuhnya. Bahkan Tuhan memberi makan dia di depan musuhnya. Anda pernah tahu, Anda pernah baca Masmur ini, pastikan ya. Ia menyediakan hidangan di depan para lawanku. Coba bayangin. Tuhan kasih Anda makan, ya. Perjamuan besar, perjamuan makan di depan musuh Anda. Musuh kita yang utama siapa? Diri kita sendiri. Ya. Dan musuh yang utama kita juga adalah setan. Jadi musuh kita yang utama bukan manusia sebenarnya. Oh, si Andi nih. Oh, si ini nih. Itu bukan musuh. Itu hanyalah orang yang dipakai. Musuh kita yang utama adalah setan. Nah, mengakui ini penting. Kenapa aku punya nilai gambar diri yang rusak, ya? Ya, aku akui aku punya gambar diri yang rusak. Tapi masuk ke step yang berikutnya. Step ketiga, memaknai. Nah, ini penting, saudara. Ini adalah area vital cerdas emosional. Kalau Anda belum sampai di tahap yang ketiga ini, maka seluruh pengalaman hidup Anda akan menjadi mimpi buruk. Anda belum bisa lihat pelangi di balik hujan. Kalau Anda belum bisa memaknai. Kenapa, ya? Tadi saya ceritanya tentang diri saya, ya. Orang tua tidak pernah ngasih nilai, saudara. Jadi ketika ada pacar, ya. Wah, ini dia ngasih nilai saya. Saya bisa tergila-gila sama pacar saya. Saya bisa diperbudak sama relationship, sama pacaran, hubungan pacaran. Pucin. Dan ketika putus, saya ngerasa kayak dunia saya runtuh, saudara. Contoh lain. Marah, ya. Mungkin Anda yang sampai sekarang masih marah-marah. Ayo kita belajar memaknai. Kalau Anda tidak belajar memaknai, Anda pasti akan menyalahkan diri Anda. Kenapa aku bisa kayak gini? Ayo kita belajar memaknai. Karena di memaknai ini, hal yang buruk menjadi baik. Hal yang baik menjadi buruk. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Memaknai ini membengkai. Kenapa ya orangtuaku tidak pernah memberi cinta kasih? Wah, saya sulit sekali, saudara, menang di area itu. Mengampuni orangtua. Akar saya, kenapa saya gampang marah, saya kepahitan, saya gampang takut, saya gampang sedih. Akar saya itu ada di orangtua. Saya pernah memaki-maki orangtua saya. Bahkan lebih parahnya, dulu pun saya pernah bilang, kalau saya besar, saya akan bunuh orangtua saya. Terutama mama. Hal ini, saudara, kalau itu sampai muncul di permukaan, artinya di dalam sini itu, bukan lagi kubu saja ya. Ini sudah kerajaan. Kerajaan setan. Sampai saya bisa memaknai, mengubah maknanya, oh, ini ternyata Tuhan izinkan, supaya saya bisa menang, melawan kepahitan. Ini yang namanya cerdas emosional. Cerdas emosional adalah mengendalikan jiwa kita dengan firman Tuhan. Akhirnya saya tahu, saya bisa melayani kakak sepupu saya yang punya masalah sama dengan saya. Dan saya bisa melayani orang-orang lain dengan problem yang sama dengan saya. Sampai kita bisa, nomor tiga ini kita akan masuk ke empat, mensyukuri, memberkati. Saudara, ketika saya pelepasan, satu bulan lebih ada satu roh jahat ini yang mengikat saya. Awal-awal saya bertobat ya. Sudah sampai teriak-teriak, sudah sampai nangis-nangis ya. Satu roh jahat ini nggak bisa keluarnya. Anda tahu apa itu? Sampai hamba Tuhan yang melayani saya bilang, Yos, coba kamu doa puasa lagi satu bulan. Minta Tuhan untuk singkapkan, apa ini? Kami juga nggak dapat, kami nggak dapat clue, kami nggak dapat petunjuk ini apa. Saya berdoa, saudara. Anda tahu jawabannya apa? Kepahitan sama orang tua, khususnya mama. Saya minta ampun, saya minta ampun, dan nggak cukup sampai di situ. Saya disuruh untuk datang kepada mama, saya disuruh peluk, saya disuruh cium mama. Waduh, Anda tahu? Ketika itu saya bilang, oh, no, 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 no. Kalau yang ini saya nggak bisa lakukan. Karena itu betul-betul ada benteng, ada kerajaan dalam diri saya yang benar-benar kayak di alam bawah sadar saya itu, saya selalu mau berantem sama mama saya. Saya melihat dia itu sebagai musuh saya. Nah, ini benteng penjajah, saudara. Saya percaya Anda punya masalah yang sama seperti saya di area-area ini. Mungkin bukan orang tua. Atau mungkin juga orang tuamu. Ini adalah benteng penjajah yang menggerogoti Anda dari dalam. Saudara, sampai akhirnya seminggu, saya tahu di dalam roh saya bahwa saya harus mengampuni orang tua saya. Tahu nggak sih? Ketika disuruh peluk orang tua saya, saya itu ngomong gini, yang harusnya minta maaf itu dia. Bukan saya yang minta maaf. Saya mengalami hal yang buruk selama dengan orang tua, saudara. Ya, ingat ya. Saya orangnya melankolis. Saya punya tiga saudara ya. Yang paling menyerap perlakuan buruknya mama dan papa itu saya. Jadi dari tiga orang saudara itu saya yang paling menyerap. efeknya nggak begitu terlalu sama koko saya dan adik saya. Selain mereka juga mungkin sudah menang ya. Tapi untuk saya, saya merasakan semua sampahnya orang tua itu ada di saya. sampai akhirnya saya bisa mensyukuri nomor empat, nomor empat, nomor empat dan lima ini mensyukuri dan memberkati. Tidak tahu, saya bilang kan, yang seharusnya minta maaf itu adalah orang tua saya. Bukan saya. Masih. Benteng itu masih ada tuh. Sampai akhirnya saya runtuhkan. Dengan bantuan roh kudus. Dengan bantuan roh kudus ya, Tuhan ingatkan, hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur. Jelek-jeleknya kayak gimana pun orang tuamu, dia yang melahirkan kamu. Orang yang tidak menghargai, yang tidak menghormati orang tuanya, sepanjang hidupnya itu tidak akan pernah sukses. Karena Tuhan titipkan berkat itu melalui orang tua. Makanya pada waktu kita menikah ya, berkat orang tua itu ya. Ini berkat Abraham kepada anak cucunya kan. Diberkati itu ada dan turun-temurun. Tidak peduli orang tuamu kayak gimana pun, jadilah anak yang baik. Katakan amin. Ketika saya bisa lepas ya, saudara tahu ya, pertama saya mendekati orang tua saya, itu benar-benar canggung banget, saudara. Saya kalahkan diri saya. Nih, gitu kan. Wajah saya itu wajah ngajak berantem. Masih ada pergumpulan batin dalam diri saya. Nih, ya apa? Wow, udah mulai muncul lagi nih. Udah anaknya ngajak ngomong baik-baik. Mama saya juga wajahnya wajah preman. Akhirnya saya bilang, enggak, aku minta ampun ya, kalau aku kasar selama ini, aku jadi anak yang enggak baik, gitu kan. Langsung saya peluk, saudara. Waktu saya peluk, mama saya tiba-tiba nangis. Dan saya enggak kuat nahan ya. Saya langsung nangis, saudara. Kami saling tangis-tangisan ya. Dan saat itu juga mama saya juga mengakui. Ya, mami juga minta maaf ya. Kalau selama ini sudah jadi mama yang jelek. Saudara, saya menunggu sekian tahun untuk mama saya mengakui kesalahannya. Ini hal yang salah. Ketika engkau mau mengampuni ya, entah orang itu sudah bertobat, entah orang itu belum bertobat, kamu harus mengampuni duluan. Ini jebakan Batman. Ya, setan sering ngomong. Loh, dia kan belum minta maaf. Dia kan belum minta ampun. Jangan diampuni. Enggak. Saya... Kenapa di proses self-healing ini kita belajar lama ya, PowerPoint-nya ini? Saya berharap Anda mengerti step by step-nya. Untuk Anda yang marah ya, gampang marah. Coba cari akarnya. Dan kalau sudah cari akarnya, kerjakan step by step ini. Akhirnya saudara, saya bisa menikmati ya. Dan masuk di level tujuh, bersaksi. Saya sekarang ada di level nomor tujuh. Saya bisa bersaksi. Jangan pernah Anda skip satu step ya. Mungkin Anda masih di level kedua. Anda langsung lompat ke level yang ketujuh. Maka kesaksianmu itu adalah kesaksian daging. Anda belum bisa menang. Nanti serangan balik dari iblis akan banyak, saudara. Jadi selesaikan step by step. Baru Anda bersaksi. Oke? Kita masuk kepada kebutuhan utama manusia. Kebutuhan tubuh ini, kebutuhan makanan, nutrisi masuk lewat makanan yang kita makan. Nah, kebutuhan jiwa ini. Rasa dimiliki, diinginkan, dikasihi. Rasa berguna. Rasa berharga. Makanan akan kebutuhan ini harusnya didapat dari Tuhan. melalui orang tua dan kebenaran firman. Teman-teman tahu enggak? Ternyata banyak kali akar kita, akar benteng penjajah ini, yang menjajah kita ini, ternyata dari ini loh, bagian kanan. Kita tidak mendapatkan ini. Rasa dimiliki, rasa diinginkan, rasa dikasihi, merasa berguna, merasa berharga. Makanan akan kebutuhan ini harusnya didapat dari orang tua dan kita enggak dapatkan. Makanya, seringkali kita berusaha tuntut ini dari orang lain. Untuk Anda yang merasa tidak berharga, untuk Anda yang merasa wajah Anda jelek, saya punya masalah yang sama ya, akarnya sama. Tidak berharga, mindernya minta ampun. Mau kenalan sama cewek itu, tatapan mata itu udah gak ngelihat, aduh, kayak malu sendiri gitu loh. Kayak seakan-akan, kamu itu natap sampah. Sedemikian rendahnya saya menilai diri saya sendiri ya. Saya mau kasih tahu, masalahnya itu bukan di orang lain. Masalahnya ada di dalam diri kita sendiri. Apa? Ini loh, yang ketiga, rasa berharga. Anda tanamkan rasa berharga Anda ketika Anda berwajah ganteng. Anda tanamkan Anda itu berharga kalau Anda itu punya uang. Nah ini gak perlu ditengking setannya. Bukan ada setan ini. Tapi, pikiran yang salah, ANT. Saya mau tanya, mana yang lebih berharga? Wajah ganteng atau wajah jelek? Wajah ganteng. Nah, ini salah. Dua-duanya berharga. Kenapa Anda bilang wajah ganteng lebih berharga? Karena Anda pakai pola pikir dunia. Makanya di Korea banyak orang bunuh diri. Karena mereka pakai ANT, orang yang berharga adalah yang wajahnya ganteng, yang kaya. Karena pola pikir yang salah ini, orang berlomba-lomba operasi plastik. Sebenarnya, bentar ya. Bagus sekali saya ini. Kemudian, orang berharga adalah orang yang kaya. Apa yang terjadi? Cewek-cewek jadi matri. Dengan mereka matri, mereka punya uang untuk operasi plastik. Dengan operasi plastik, mereka bisa menggayat bos-bos. Ini lingkaran setan, saudara. Jadi kalau engkau bilang, wajahku ini jelek, makanya aku gak berharga. Anda operasi plastik pun, nilai itu gak akan bisa hilang. Kalau Anda merasa tidak berharga karena Anda tidak punya apapun, sekalipun Anda bisa beli jam yang paling mahal, Anda bisa punya penghasilan miliaran, nilai itu akan tetap melekat. Yang salah bukan apa yang ada di luar, yang salah adalah pemahaman yang setan taruhkan. Mungkin setan taruhkan itu lewat orang tuamu. Coba-coba pikirin. Apa yang salah dengan kita punya wajah jelek? Ini seru nih biasa nih. Coba sebutkan wajah saya ini ganteng atau jelek. Ayo. Yang nyebutin wajah jelek gak lulus nih ya. Coba, coba. Saya minta kejujuran aja. Kejujuran. Ganteng. Terima kasih, terima kasih. Ya, nilai khusus buat Anda yang nyebutkan. Caranya narsis nih. Nah, ya saya berharap sebenarnya ada yang ngomong biasa aja. Siapa yang nganggap saya biasa aja? Teman-teman, ya. Seharusnya, seharusnya, apapun penilaian orang lain kepada saya tidak menentukan nilai saya. Tapi saya gak bisa ngomong kayak begini dulu. Karena saya kosong. Apa yang orang lain anggap baik, itu yang saya lakukan. Supaya ngerasa kayak, oh ya berharga dikit gitu ya. Sekarang saya begitu puas dengan diri saya. Alayos, kamu itu jelek. Ya, terus apa masalahnya? Saya sangat dicintai sama Tuhan. Saudara, inilah yang dimiliki Yohanes yang tidak dimiliki rasul-rasul yang lain. Dia bisa berkata bahwa saya ini dikasih Yesus. Teman-teman, Anda bisa bayangkan. Mereka belajar dengan cara yang sama. Mereka bergaul dengan Yesus dengan cara yang sama. Tapi satu murid ini dia bisa bilang, saya dikasihi, saya begitu dikasih. Apakah kenyataannya kayak begitu? Kenyataannya semua murid, bahkan Judas Iskariot dikasih Yesus. Eh, teman-teman, kalau waktunya udah habis, tolong dikasih tau ya. Iya, Kak. Karena dia merasa dirinya dikasihi. Dia jadi merasa berguna. Nah, untuk teman, teman-temanku, yang Anda merasa dirimu jelek, Anda merasa dirimu baik, pertama kali yang Anda harus belajar adalah pelajaran yang kemarin. Belajar menerima dirimu sendiri. Saudara, Anda mau katakan saya ganteng, itu tidak menambah nilai saya. Anda mau katakan saya jelek, itu tidak mengurangi nilai diri saya. Itulah kecerdasan emosional. Anda pernah tahu hamba Tuhan ya, pendeta, yang selalu memastikan, hei, tadi pengajaranku bagus ya. Bagus kan, bagus kan? Dan dia minta pujian orang. Itu dia punya masalah di sini. Dan Anda nanti bisa lihat ya, sesama teman Anda juga Anda bisa lihat, eh, kalau ada orang yang merasa dirinya, nilai dirinya kurang, kasih tau nilai dirimu itu sudah penuh. Nah, ini yang saya paling suka, Saudara. Kebenaran itu memerdekakan sekali. Ada dua jenis respon ya. Ini juga nilai kita ini ditentukan dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau Anda tidak berharga, dia tidak akan turun untuk disalibkan untuk menebus dosamu. Jadi jangan pernah sekali-sekali Anda katakan, hei, jelek lu. Kamu itu sampah. Kamu itu tidak berharga. Jangan pernah katakan itu ke orang lain. Ini adalah dua jenis respon ya. Apa maksudnya? Yang di sebelah kiri adalah dosa. Dosa mengakibatkan kita kehilangan kemuliaan. Betul ya? Nah, kehilangan kemuliaan ini kehilangan harga diri kita. Jadi semua manusia, Anda nanti melahirkan, Anda punya anak, anak Anda pun punya hal yang sama. Nilai dirinya hancur, otomatis. Ini terjadi rata kepada semua orang sebagai akibat dari dosa. Karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan kita berusaha mencari itu dengan mencari berhala. Penteng penjajah ini seringkali menjadi berhala kita. Jadi karena dosa sebenarnya. Manusia kehilangan hakikat segambar dan serupa dengan Allah. Makanya percaya diri pun dibangun dengan percaya diri karena punya uang banyak. Padahal sebenarnya kita harusnya percaya diri karena kita makhluk ilahi. Kita diciptakan dengan bahan baku ilahi. Hembusan nafas dari Tuhan. Seharusnya itu kita percaya diri. Nah, berita baiknya adalah Jesus is enough. Tuhan Yesus itu sudah cukup. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya ingin engkau mengasihi dirimu sendiri dengan cara yang benar. teman-teman anggap ini handphone ya. Bisa kelihatan ini remote. Bisa. Anggap ini handphone. Misalnya ini handphone yang terbaru. iPhone 12 Pro Max. Harganya 20 juta. Saya mau beli handphone ini. Maka saya harus mengeluarkan berapa? 20 juta rupiah untuk beli barang ini. Dalam proses beli-membeli ada begini. Handphone ini harganya mahal. 20 juta rupiah. Wah, iya. Harganya mahal. Tapi kenapa saya mau membeli dia? Karena saya merasakan uang saya tidak lebih berarti daripada barang ini. Sehingga saya mau tukar. Betul? Kalau Anda merasa handphone ini harganya 20 juta, tidak berharga untuk Anda beli, pasti Anda tidak akan mau mengeluarkan uang 20 juta untuk beli barang ini. Betul ya? Karena tidak mungkin orang beli barang yang dia merasa tidak berharga. Oke? Kalau saya sebagai ala Bapak, mau tidak saya menukarkan kalau saya sebagai ala Bapak, mau tidak saya menukarkan Yesus dengan Yesus dengan Salviqah? Enggak. Enggak. Kenapa? Saya lihat Salviqah tidak berharga buat saya. Kita saudara bukan, teman bukan, pacar bukan, adik bukan, anak bukan. Betul? Betul. Tapi tidak begitu dengan ala Bapak. Ala Bapak, ada 100 domba, satu yang tersesat 99 ditinggalkan, dia cari yang satu. Itu hati dari Bapak. Itu dari hati orang yang mau menukarkan Kristus untuk Anda. Makanya di kayu salib dia bilang, Eli-eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah proses ketika ala Bapak menukarkan Kristus demi Salviqah, demi Yosua, demi Yuni, demi saya. Karena artinya, saya lebih berharga daripada Kristus, daripada sang anak domba ini. Kalau Anda tidak lebih berharga, Kristus tidak akan mati buat Anda. Wow, katakan amin. Ini dasyat. Pengetahuan ini. Jadi artinya engkau mahal karena Kristus mati buatmu. Amin. Bagaimana mungkin engkau menukar itu? Engkau menukar hargamu dengan wajahmu yang jelek? Engkau menukar dengan kondisimu. Kamu lahir dari anak panti asuhan mungkin. Dari orang yang tidak punya apa-apa. Itu bukan nilaimu. Itu keadaanmu. Tapi identitasmu adalah orang yang dibeli. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga yang mahal. Saudara, ketika saya mengerti kebenaran ini, kebenaran ini memerdekakan. Saya tidak izinkan orang lain mengatakan sesuatu pun tentang saya. Kalau itu bukan dari apa kata Alkitab. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, saya ini tidak berharga, Pak. Saya minder karena wajah saya jelek. Karena kamu percaya seperti itu. Tadi loh. Kalau saya sebagai Allah Bapak, saya tidak akan tukarkan Kristus demi Anda. Kristus jauh lebih berharga. Pasti saya akan eman-eman ya. Saya akan sayangi Kristus lebih. Tapi Allah Bapak, hatinya Allah Bapak itu, Yohanes 3, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebesar apa sih? Sebesar kita yang tidak berharga ini loh. Ditukar dengan sesuatu yang sangat berharga. Makanya harganya Kristus ini, dia menebus dosa orang-orang yang ada di dulu, sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang. Pembayarannya ini pembayaran kekal, saudara. Kalau beli handphone ya, 20 juta ya. Cuma bisa beli satu doang. Tapi harganya Kristus ini menebus semua dosa umat manusia, bahkan dosa kita yang akan datang. Katakan amin. Amin. Oke. Saya rasa sampai di sini. Berhala di dalam hati manusia ini saya akan lanjutkan minggu depan. Hari Senin. Berhala di dalam hati manusia. Sampai di sini saya harap Anda mengerti. bagaimana menyelesaikan ANT ya. Kadang ya, kalau Anda merasa diri tidak berharga, jangan ikutin dorongan untuk berusaha menjadi berharga dengan cara yang salah. Anda pernah tahu cewek ya, dia begitu terobsesi dengan make up. Udah wajahnya itu make up-nya menor, masih selalu merasa ada yang kurang. Bahkan orang lain lihat dia udah cantik. Cantik banget. Karena ada nilai keberhargaan yang salah. Kembali lagi saya mau ingatkan ya. Mana lebih berharga? Orang yang ganteng atau orang yang jelek? Dua-duanya berharga. Mana yang lebih berharga? Orang yang punya duit dengan orang yang nggak punya duit. Semua berharga. Oke, kalau Anda sudah punya pola pikir kayak ini, saya tanya kepada perempuan. Kalau Anda cari pasangan hidup, Anda cari yang kayak gimana? Coba sebutin. yang cinta Tuhan. Bukan yang duitnya banyak dan wajahnya ganteng. Ayo, jujur aja. Kalau bisa, nilai plusnya lah. Amin. Masih aja ya. Oke, itu boleh-boleh. Tapi saudara, begitu saya mengerti kebenaran ini, saya ini, ya kan saya laki ya, pastilah, pasti lihat wajah itu pasti. Tapi itu bukan tolak ukur yang pertama. Karena saya nggak melihat lagi wajah cantik itu sebagai sesuatu yang berharga. Enggak. Sesuatu yang berharga adalah apa yang sesuatu di dalam. Saya bisa gampang melihat cewek yang, wah, ini orang ini benar-benar berlian nih. Artinya orang yang sudah diproses sama Tuhan. Dan itu nggak ada sangkut pautnya dengan wajahnya. Saya berharap ketika Anda bisa mengerti ini, Anda bebas merdeka. Pola pikir Anda, cara melihat Anda, bisa merdeka. cari pacar, cari pasangan hidup, cari rekan kerja pun ya, Anda akan melihat dengan cara yang benar. Amin? Amin. Mari kita berdoa. Ada pertanyaan nggak ya? Masih boleh untuk tanya jawab? Erik, masih ada waktu nggak? Jawab terakhir, pertanyaan Angga aja. Kok ada Angga lagi tanya? Oke, ya. slide-nya nanti saya akan kasih ya. Boleh minta slide self-healing lagi? Oke, nanti saya akan kasih. Bagaimana ketika kita dikatain, atau kita dibilang oleh orang lain, atau teman kita dengan kata-kata kutub, kata-kata yang menjatuhkan diri kita itu, apakah akan terjadi dengan diri kita? Dengan apa yang telah diucapkan mereka terhadap kita? Oke, thank you. Berbicara hal spiritual ya. Kalau kita tidak memberikan pijakan kepada setan, dia tidak punya kuasa sedikitpun. Ini berbicara mengenai peperangan rohani ya. Anda dikutuki kayak gimana pun. Sebenarnya gini, nggak usah dikutuki pun. Kalau Anda hidup dalam keubangan dosa, saya bisa menubuatkan Anda. Anda pasti akan jatuh dalam problem demi problem. Itu bukan kutub. Tapi hukum tabur tuai. Tapi begitu Anda seperti saya sekarang ini, kita ini kan belajar jadi murid ya. Kebenaran demi kebenaran terungkap. Itu ada suatu pelindung di alam spiritual ya. Orang mau katakan apapun tidak bisa. Tapi kalau Anda, misalnya Anda ambil istri orang lain. Anda selingkuh dengan istri orang lain. Kemudian dia kutuki Anda ya. Nggak usah pakai kutuk. Nggak usah pakai kutuk. Dari perbuatan Anda sendiri akan muncul karmanya. Akan muncul apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Ini Pak Jujur menjelaskan dengan sangat bagus. Kutuk tanpa alasan tidak akan jadi. Oke, Hanggaya. Semoga bisa menjawab. Jadi jangan pernah takut. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami belajar tentang Kau, Bapak. Engkau melebihi yang bisa kami pikirkan. Betapa mahalnya kami, betapa berharganya kami, dan kami percaya, Tuhan, Kau pasti sedih, Tuhan. Kalau kami tidak percaya itu, kalau kami justru percaya dengan apa yang dunia katakan, aku jelek, aku tidak berharga. maka pada pagi hari ini, kebenaranmu membebaskan. Kebenaranmu memberikan nilai baru. Mungkin aku jelek, tapi tidak menjadi masalah. Aku tetap berharga. Mungkin aku miskin. Mungkin aku bodoh. Tapi aku mau berubah, Tuhan. Jadi lebih baik. Versi yang terbaik dari diriku. Dan aku berdoa, Tuhan. Kebebasan yang total ada di dalam setiap orang yang mendengarkan di kelas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak. Alarok Kudus bekerja membebaskan mata hati mereka, Tuhan. Mereka bisa melihat di dalam nama Tuhan Yesus dengan caramu melihat, Tuhan. Betapa berharganya kami, dan kami tidak mau mendengarkan perkataan lain yang bukan dari Tuhan. Dari manusia, dari syaitan, dari siapapun itu. Betapa berharganya kami, Tuhan Begak. Betapa kami dikasih olehmu. Terima kasih, Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami akan bertemu lagi. Kalau ada pertanyaan, boleh lewat Jafri. Okei. Okei? Okei.